Sedang pasar sekip ujung PJ Oli Kota Palembang dapati, ada pedagang dakal yang menjual daging ayam ras dengan harga tinggi dan mengaku kenaikan harga tersebut merupakan kebijakan pemerintah. PEMBICARA 1 Pedagang dakal yang menjual daging ayam ras dengan harga Rp34.000 per kilogram dan mengaku kenaikan harga tersebut kebijakan pemerintah. Padahal pedagang lain yang menjual daging ayam ras hanya Rp32.000 per kilogram. Dengan adanya pedagang dakal yang memainkan harga pihak Dinas Perdagangan dan Perumda Pasar Palembang Jaya diminta untuk melakukan penertiban. 1, 3, 2, 1, 3, 4. Yang 3, 4 ini katanya ada ajaran pemerintah, padahal nggak ada. Jadi tolong diluruskan, diinformasikan ke seluruh masyarakat buat tidak pemerintah tidak ada menaikan harga. Padahal yang nakal tadi maksudnya memang depaksa? Ya, dia mau mencari keuntungan lebih tentunya. Berarti mereka memainkan harga di satu pemerintah? Ya, ayam, nggak harga ayam. Padahal yang lain kan, dia bilang katanya ada impuan pemerintah, nggak ada. Kalau ada teman seperti ini, apa sih pemerintah kita? Ya, nanti tentunya kena sanksi ya, cekita peringatan lah. Ditambahkan peju oleh kota Palembang, selain harga dan pasukan pangan, pada sidak ini juga dibinta pengelola pasar untuk menertibkan parkiran kendaraan di pasar sekip ujung yang kerap menimbulkan kemacetan. Terima kasih telah menonton!